yang ingin kita petakan di sesi sekarang bagaimana kita memetakan semua apa yang kita hasilkan dari kemarin sampai yang terakhir tadi dalam kalau saya bilang analisis work terlalu tinggi kali ya mas Eka ya tapi ini klunya seperti ini ya tetap di kompok masing-masing ya kalau ditampilkan mas Eka udah nah ini kita coba memetakan mas Eka bisa bantu saya membacakan apa yang sebenarnya kita petakan ya jadi kelompok akan menyebabkan kita minta untuk penulisasi lagi tentang bagaimana mengidentifikasi apa sebuahnya masalah yang terjadi tentang pemenuhan alat bantu ini sesuai dengan tipe kebutuhan masing-masing bisa masalah data mungkin ketersediaan produk tadi di apa di kelompok yang menter elektoral tadi gak ada praktek baik ketanyaannya memang belum ada ini kan juga jadi pertanyaan gitu kan kenapa belum ada lombok itu belum ada rasa oh iya ya seperti itu kemudian seperti kualitas produk apakah juga jadi masalah harga misalnya keterjangkauan kemudian kemampuan produksi yang butuh misalnya di di kabupaten magelang misalnya ada 5 ribu tapi Ohana hanya penumput setahun 2 kali Siping 600 persi roda misalnya 1 kali Siping 300 600 nah yang 2.400 gimana harus menunggu datangnya kiriman dari negara lain atau bagaimana misalnya karena itu kan masalah kemudian yang kedua apa potensi dan tantangannya tadi bisa dari data juga dari produksinya karena bahannya memang susah atau strategi layanannya karena memang apa namanya tantangannya harus harus bisa menjangkau daerah-daerah yang susah misalnya bagaimana itu bisa diakses kemudian juga bisa potensi misalnya kan sudah kita sudah punya beberapa apa penyedia alat bantu kita sudah punya teknisi yang punya skill bagus kita sudah punya apa peluang anggaran gitu kan hanya memang perlu penjelasan itu bisa mau didiskusikan dan jangan lupa masih tetap direkam di gelombang masing-masing ini stasiun 12345 jadi silahkan diskusi untuk bisa kita nanti bisa setelah bisa menangkap sebenarnya apa sih masalah potensi dan tantangannya itu bisa itu dibagi tiga kolom dan kapan kolom pertama itu adalah masalah neopo kemudian di kolom tengah yang kita punya itu apa kolom ketiganya adalah tantangannya masalah sama tantangan beda tantangan itu berarti kita coba melibat masalah dan konvensi sini pak nangkut ya gantian enggak 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 nangkut kita kalau pertama adalah masalah kalau kedua adalah masalah tantangannya apa tantangannya adalah perbagian masalah dan potensi kedepannya mau seperti apa ya paham ya teman-teman oke waktu kita 30 menit karena ini sangat berat saya tahu ini kalau di perusahaan level-level manajer yang melakukan ini jadi kebukangan adalah menerit-menerit aktif potensi masalah potensi masalah tantangan masalah 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 dulu masalah dulu kita coba frame-nya kayak gitu supaya gampang dirimu di atas masalah sebenarnya ini kita langsung dari mulai kemarin dan kalau bisa tolong detail kalau memang tadi ada data walaupun datanya simpel tolong diberikan misalnya kami cuma bisa melakukan 10 AT masalah dulu satu tidak tidak semua oke ya sepatu bisa mendapatkan kerasan kemurian ketersediaan atau keterbatasan ketersediaan atau ketersediaan pastinya data ketersediaan rubukku ya kan kalau menurut daerahku sih gitu data terus ketersediaan rubuk jadi ini apa data valid ya ya data tidak valid tadi ya data tidak valid tidak akurat lebih akurat kalau bisa jawaban kita terstruktur ya dari mulai paling fesif ke bawah lalu masalah lainnya apa mau dijawab sekalian aja aku enggak ini kemeninan masalah data ini masalah data ini ini sebenarnya kalau mau ini menjadi political will undang-undang sudah mengharuskan adanya pendataan jadi potensinya adalah sudah ada kebijakannya ya kan sudah ada peraturan yang mengatur ya kan jadi potensinya adalah sudah ada kebijakan sudah undang-undang nomor 8 tahun 2016 langsung aja ya sebenarnya ini potensinya sebenarnya ini potensinya ya kan tantangannya tantangannya implementasinya tidak tantangannya ini kalau menurut saya nanti teman-teman bisa tambahkan kalau menurut saya tantangannya adalah kemauan dari orang untuk bisa implementasi di daerah masing-masing misalnya stakeholder masing-masing untuk pendataan mereka tahu nih dina sosial bahwa perlu adanya pendataan untuk memenuhi element bantu ini tetapi mereka lebih mengandalkan data lama tidak mau capek tidak mau repot jadi apa tantangannya disini kalau saya tidak mau memahami semua kan sudah ada tidak ada perspektif kemauan dan perspektif tentang disabilitas tidak adanya tidak lho mbak tidak tangan tidak ada tidak ada maksudnya ditantangkan ini ke sini tidak adanya tidak ada kemauan yang bisa diberikan satu sendiri yang membuat kebijakan membuat kebijakan ini bukan ini apa lagi masalah kedua setelah data itu harus apa terlalu ketersediaan produk itu tentu itu habis data kan mengendah anggaran dulu kebijakan penganggaran pikir kulut itu enggak tahu enggak bukan contoh data terus kebijakan penganggaran kalau sudah ada data sudah ada jumlah orang misalnya 100 orang perlu alat bantu anggarannya cukup enggak untuk memenangi semua itu jadi anggaran jadi yang terkuat adalah anggaran kalau datanya sudah agak anggaran yang tidak selalu mencukupi anggaran anggaran si potensi sepertinya adanya APBD 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 kita itu misabilitas itu lebih tersentralisasi kepada kemerdian sosial sementara kemerdian sosial itu menyalurkan kepada kemerdian kemerdian sosial itu cuma berapa persen ya kan apakah kita perlu tulis disini APBN ya ada tapi kan tanya-tanya mereka enggak memoralisasikan betul berarti kita tulisnya APBN apabilitas semuanya memang itu ada APBN 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 potensinya itu terus apa lagi dari segi anggaran iya eh tantangannya mereka mereka tidak mau mengalokasi lebih besar untuk terlalu potensinya cukanya aja lagi gak CSR CSR mulai adanya CSR ya kan potensinya sebenarnya CSR ya kan yang kedua CSR apalagi potensinya yang ada sebenarnya kalau misalnya kita bicara masalah anggaran sudah ada peraturan dari ini ya kan negara pemerintah CSR terus kegiatan-kegiatan sosial yang lain kan sebenarnya ada juga ya misalnya ada beberapa perusahaan yang ada penggiatan sosial tak sos itu atau apa gitu kan mengasuk gak sih ke potensi daripada untuk menanggul lagi masalah anggaran jadi iya 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 masuk gak jadi potensi untuk menanggul lagi masalah anggaran karena kadang-kadang kayak sedekanan mungkin gak peduli kegiatan iya 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 ini lebih ke anggaran nih untuk pas swasta iya swasta CSR CSR masuk swasta iya CSR masuk swasta iya anggaran terorangan 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 potensi apa sih namanya filantropi filantropi iya kan jadi orang kaya yang mau nyumbangin uangnya sebenernya bisa kita donatur iya bahasanya mesti sekarang lebih lebih keren coba tantangannya tantangannya sekarang yang kedua nih iya 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 ini iya 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 menurut ini tentangannya nendom mengepus pemerintah apa tantangannya adalah ini kan masalah bantu ya menurut saya sih belum menjadi prioritas sehingga agar itu masih dialkasikan ke tempat lainnya mendorong agar alas bantik jadi prioritas mengingatkan pemerintah mengingatkan pemerintah agar lebih peduli jadi prioritas menjadi sumber prioritas bahasanya bahasa positif iya ya bener AT-ASTM-EN jadi prioritas utam Jadi prioritas utam prioritas cer pixar iya Terima kasih. Terima kasih.